Kita ingin informasi lain, Saudara DPD Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor Kepri menawarkan program unggulan IPB yakni program One Village One Sio kepada Pemprov Kepri untuk diterapkan di desa-desa di Provinsi Kepulauan Riau. Program ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Kepri. Program One Village One Sio merupakan program andalan dari Institut Pertanian Bogor. Program ini merupakan inovasi ekosistem bisnis pedesaan berbasis pemberdayaan badan usaha milik desa. Kegiatannya terdiri dari fasilitas lahan, permodalan, pendampingan teknologi dan kemitraan pasar dengan off-taker yang akan membentuk ekosistem terintegrasi dari hulu sampai hilir. Ketua DPD Himpunan Alumni IPB Kepri Rika Azmi mengatakan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendukung program One Village One Sio ini untuk diterapkan di desa-desa Kepri. Bahkan dalam waktu dekat akan dilakukan nota kesepahaman berupa MOU antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan IPB untuk melaksanakan program One Village One Sio di Kepri. Menurut Ansar, program ini akan membawa manfaat besar bagi desa-desa di Kepri karena program ini bertujuan untuk melahirkan entrepreneur-entrepreneur melalui berbagai kegiatan yang akan dijalankan. Sangat entusias dengan program ini, karena ini kan memang untuk masyarakat. Kalau untuk di Kepri sendiri itu apa sih yang bisa dikembangkan dari program ini? Banyak, sebetulnya konsepnya kan bisa juga pengembangan BUMDES ya, BUMDES bisa dilambilkan. Intinya adalah bagaimana dia bisa menghadirkan entrepreneur-entrepreneur baru dengan segala macam programnya, apakah pertanian, 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 atau mungkin dari masing-masing teman-teman di desanya itu, yang menjadi fokus di desanya itu. Sementara itu, Wakil Ketua HA IPB Kepri, Iwan Beri Prima menyampaikan, untuk menindaklanjuti program itu, pada 12 Februari 2022 mendatang, pihaknya akan menyelenggarakan seminar One Village One CEO dengan menghadirkan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Rektor IPB Arief Satria, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah sebagai pembicara dalam seminar tersebut. Dalam kesempatan tersebut, juga akan dilakukan pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD Himpunan Alumni IPB Provinsi Kepri periode 2021-2025. Menghadirkan pembicara-pembicara yang bertaraf nasional ya, ada Prof. Fauzi dari IPB, kemudian nanti diawali dari keynote speaker dari Kak Rektor Umrah, kemudian juga kita mengundang dari Gubernur Bengkulu, kemudian ada Pak Rektor sendiri ya, Pak Rektor IPB, insya Allah akan hadir, dan juga dari Direktur Utama Bang Riau Kepri, Pak Andi Bukhori, insya Allah sudah hadir, dan terakhir ada Asfatan Kamil, juga adalah salah satu alumni IPB yang... Diketahui program One Village One CEO sudah dikembangkan di 53 desa di Jawa Barat. Program ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia yang dapat menambah kesejahteraan masyarakat. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.